Pemirsa developer The New Royal Sweet Tower memulai proses serah terima sertifikat secara bertahap kepada pemilik yang ditandai dengan penandatanganan akta jual beli. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah bukti legalitas kepemilikan apartemen dari para pemilik. Developer The New Royal Sweet Tower mulai menyerahkan 204 sertifikat secara bertahap kepada pemiliknya. Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara simbolis kepada enam perwakilan pemilik unit The New Royal Sweet Tower dan disaksikan perwakilan pemilik unit di tower lainnya. Acara penyerahan ini digelar secara terbatas dengan dihadiri sejumlah perwakilan saja mengingat protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat di tengah pandemi COVID-19. Jadi pada sore hari ini kita di St. Maurice mengadakan acara seremonial serah terima sertifikat dan AJB untuk hunian apartemen St. Maurice. Nah pada sore hari ini seremonialnya khusus untuk tower New Royal. Nah di St. Maurice ini sebenarnya adalah kawasan terpadu. Kawasan terpadu atau mixed use development. Di mana ada hunian apartemen yang terdiri dari enam tower. Kemudian juga ada mall, ada perkantoran, ada clubhouse, ada gedung serbarguna dan lain-lain. Jadi ini kawasan terpadu hunian dan non-hunian. Salah satu pemilik unit apartemen di New Royal Sweet Tower, EFEMIA menyambut baik penyerahan sertifikat ini. Apalagi sertifikat menjadi salah satu bukti legalitas yang sah dari kepemilikan apartemennya. Selain itu, EFEMIA juga berterima kasih kepada pihak developer karena sudah mengusahakan terbitnya sertifikat mereka. Tentunya ini berita baik bagi seluruh pemilik unit ya. Karena sertifikat itu memang merupakan suatu bukti legalitas kepemilikan yang paling sah ya. Jadi tentunya bagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada developer yang telah mengusahakan sehingga kami bisa menerima sertifikat atas unit apartemen yang kami miliki. Ya tentunya melihat dari konsep dari unit apartemen yang terdiri dari beberapa unit apartemen dan juga termasuk sarana-sarana penunjangnya ya. Seperti di sini ada mal, kemudian juga ada sekolah, dan sarana-sarana lainnya yang tentu sangat berlenggara. Dan apalagi sekarang terasa sekali ya pada masa pandemi ini, dengan kita ada unit dan dengan mal itu dekat sekali, jadi kebutuhan kita itu mudah sekali untuk memenuhi kebutuhan terutama masa sekarang seperti ini. Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti bahwa developer berkomitmen untuk menyelesaikan bukti legalitas dari kelima tower lainnya. Ada pun kelima tower tersebut adalah The New Presidential Tower, The Residential Tower, The New Royal Suite Tower, The Ambassador Tower, dan The Royal Suite Tower. Sirena Gresilia, Rio Cornelianto, Berita 1, Jakarta.